Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Walil waqifi ayyaj'ala nafsahu fi waqafihi kasairin muslimin Dan bagi pewakaf, diperbolehkan baginya menjadikan dirinya dalam harta yang diwakafkan sama seperti kaum muslimin lainnya Jadi jangan mentang-mentang dia pewakaf, akhirnya dia dapat minta perlakuan istimewa Ini kenapa aku disini ada tempat kosong terus ya, sampai orang gak boleh nempati disitu Gak boleh, ini kan masjid wakaf, itu untuk yang punya wakaf, yang lain gak boleh nempati disitu Gak boleh kayak gitu, kalau datangnya telat yang wakaf pun tetap di belakang Posisi dia sama seperti kaum muslimin pada umumnya Gitu ya Nah, kalau disini dibahasakannya, karena waktu itu wakafnya berupa sumur Uthman bin Affan yang beli itu sumur Tapi kalau beliau mau butuh air, ya sama dengan kaum muslimin yang lainnya Kalau pas lagi ngantri, ya ikut ngantri Gitu ya Nah, beliau ambil, ya sesuai dengan kebutuhannya Jangan kemudian dia mentang-mentang yang mewakafkan, kemudian mengambil jatah yang lebih banyak dari yang lainnya Sehingga mengakibatkan yang antrian belakang udah kering gak dapat air Ya jangan begitu Intinya apa? Posisi pewakaf sama seperti muslimin yang lainnya Gak ada keistimewaan Karena apa? Ya sudah Dia serahkan Hada firaat mustaqim